Sekeliling kita yang ada di hutan menjaga kita, kawan-kawan. Dan insya Allah tidak akan tersesat. Jangan disangkut bautkan dengan hal-hal mistis. Orang yang tersesat itu keluar dari tempat yang mereka hafal. Makanya tersesat. Terima kasih telah menonton. Kembali lagi bersama saya di channel Padli Hasibuan 88. Kita tetap di dua konten. Jadi saya mohon izin kepada kawan-kawanku semua. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang ini lebaran kelima. Sesuai judul. Baru-baru ini kita mendengar. Sekitar dua bulan yang lalu ya. Sebelum bulan Ramadan masuk. Kita mendengar berita. Ada beberapa kelompok, beberapa grup. Yang masuk ke dalam hutan. Tapi yang pastinya bukan di hutan Sumatera ya. Katanya di hutan di Pulau Jawa. Ini di Pulau Jawa. Masuk ke dalam hutan dan tersesat. Seperti itu kan kawan-kawan. Tersesat di dalam hutan katanya. Jadi yang hilang ini, yang tersesat ini. Yang belum dapat ini. Kabarnya dilarikan. Mahluk yang ada di hutan. Saya tidak tahu. Yang pastinya saya mau melihat. Komentar-komentarnya katanya dilarikan Gondoruo lah. Yang namanya di hutan. Yang namanya sudah tersesat kita di hutan ya. Ini kabarnya yang tersesat di Pulau Jawa. Kabarnya mereka juga membawa orang yang sudah hapal di daerah hutan. Saya tidak tahu ini hutannya seperti apa. Yang pastinya kabarnya sudah membawa. Orang yang sudah hapal. Orang yang sudah sering masuk ke hutan katanya. Tapi masih tersesat. Itu dikarenakan. Saya melihat komentar-komentar yang ada. Di salah satu channel katanya. Dilarikan Gondoruo seperti itu. Penghuni hutan tersebut. Jadi sekali lagi. Di sini saya menjelaskan kawan-kawan ya. Jadi saya mohon izin kepada guru, kepada master. Yang sudah biasa masuk ke hutan. Saya tidak percaya hal-hal mistis. Dilarikan Gondoruo seperti itu. Disembunyikan Gondoruo lah. Jadi saya tidak percaya. Yang saya percaya itu. Jin. Mungkin namanya saja disamarkan. Jin dan manusia yang diciptakan Allah SWT. Yang ada. Jadi kalau kita tersesat di hutan. Bahkan. Pemandunya pun ikut tersesat. Coba. Bayangkan saja. Pemandunya tersesat di dalam hutan. Yang sudah biasa masuk ke dalam hutan katanya kawan-kawan. Masih bisa tersesat. Dan sampai sekarang. Belum ditemukan. Seperti itu beritanya. Belum ditemukan. Itulah dia beritanya. Kabarnya. Dan ceritanya. Kisahnya ini. Dan ceritanya. Dilarikan. Atau disembunyikan Gondoruo. Jadi sekali lagi. Saya katakan. Saya tidak percaya. Yang pastinya. Mereka tidak hafal lokasi medan hutan tersebut. Makanya tersesat. Tidak tahu titik awalnya di mana. Mungkin saja mereka keluar dari titik peta kawan-kawan. Titik tempat yang mereka sudah hafal. Tempatnya. Lokasinya. Jadi mereka keluar dari situ. Ya wajar-wajar saja kita tersesat. Yang namanya di hutan itu semua sama. Kita melihat semua yang ada di hutan itu rimbun kawan-kawan. Coba lihat di sini. Kalau kita sudah tersesat di hutan. Di sini hutan Sumatera kawan-kawan ya. Jadi makanya kita harus hafal. Hapal tempatnya. Pergi. Harus menggunakan kompas. Jangan pergi kita. Walaupun tiga atau lima orang. Kita hafal. Kita harus menggunakan kompas kawan-kawan. Karena di hutan itu. Hampir sama semua bentuknya. Apalagi hutan seperti ini. Yang sangat rimbun. Bisa tersesat di hutan. Dengan pemandunya. Yang sudah biasa ke hutan. Coba. Katanya di sembunyikan penghuni hutan. Saya jelaskan sekali lagi kepada kawan-kawannya. Yang namanya mahluk halus itu ada. Saya bukan tidak percaya. Jin itu ada. Saya percaya. Dimanapun tempatnya kawan-kawannya. Ingat. Bukan di hutan saja tempatnya. Bahkan di rumah kita. Bahkan di dekat kita. Ada. Tapi di sini saya perlu jelaskan. Ya. Kepada kawan-kawanku semua. Itu tergantung keimanan kita. Kalau kita pergi ke hutan. Jangan tak kabur. Ingat itu. Jangan tak kabur. Yang pastinya mereka itu. Sudah keluar. Dari peta. Itu saja. Yang saya maksudkan itu peta. Mereka sudah keluar dari tempat yang mereka hafal. Makanya tersesat. Jangan disangkut-pautkan ke hal-hal mistis. Kita orang Indonesia. Sedikit-sedikit. Apa yang terjadi. Hal-hal mistis langsung disangkut-pautkan. Yang namanya di hutan ya seperti ini. Kalau kita tidak hafal. Kita tersesat. Jadi. Cukup. Di daerah kita saja. Yang kita hafal saja. Kita kuasai. Kalau kita tidak kuasai. Jangan kita masuk kawan-kawan. Ya. Jangan kita masuk ke tempat yang kita tidak kuasai. Yang kita tidak tahu. Yang kita tidak hafal. Walaupun si pemandu itu. Sudah biasa ke hutan. Dan tiba-tiba. Tiba-tiba dia mengajak ke tempat yang belum dia hafal. Dia masuk. Dan terjadi. Tersesat di hutan. Karena. Belum hafal. Belum hafal lokasinya. Medannya. Ya. Jadi. Jangan coba-coba. Jadi. Kalau kita masuk ke hutan yang belum kita. Tahu ya. Belum hafal. Jangan masuk. Kalau pun mau masuk. Kita. Harus menggunakan kompas dulu. Dan harus tahu. Titik awal kita di mana. Ya. Batas titik hutan yang kita hafal. Lokasi yang kita hafal. Harus kita tahu. Kita kasih tanda kawan-kawannya. Seperti baju. Ya. Dikasih patok. Maksud saya. Jadi kita harus tahu. Dan jangan lupa membawa kompas. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jangan takabur di hutan. Karena saya melihat. Di komentarnya. Di salah satu channel yang mengatakan. Video. Tentang tersesatnya. Orang di hutan itu. Menyangkutkan hal-hal mistis. Mereka dilarikan gondorowo. Seperti itu. Disembunyikan gondorowo katanya. Karena hutan tersebut mempunyai penghuni. Di mana-mana juga hutan mempunyai penghuni kawan-kawan. Pasti ada penghuninya. Jangankan di hutan. Di rumah kita. Jin manusia setan itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk di hutan saja. Jadi makanya kita ke hutan itu. Dengan adab yang baik. Mulai dari buang air kecil saja. Di hutan harus ada adabnya. Buang air kecil. Buang air besar. Itu semua mempunyai adab kawan-kawan. Tidak sembarangan. Tidak bisa sesuka hati kita. Mentang-mentang kita di hutan. Tidak ada yang melihat ya. Kita buang air. Misalnya di sini. Ya. Tidak ada yang melihat kok. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kita harus melihat kompas dulu. Titik di mana arah Qiblat. Kalau kita orang ini ya. Beragama Islam. Kita lihat dulu. Kompasnya. Di mana arah Qiblat. Nah seperti itu. Dengan adab yang baik. Tata cara buang air kecil. Buang air besar. Dengan adab yang baik. Jangan begitu ditinggalin saja. Harus kita tutup kotoran kita menggunakan tanah. Jadi. Agar yang di sekeliling kita. Yang ada di hutan. Menjaga kita kawan-kawan. Dan insya Allah. Tidak akan tersesat. Jangan disangkut bautkan. Dengan hal-hal mistis. Orang yang tersesat itu keluar dari tempat yang mereka hapal. Makanya tersesat. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus hapal dulu daerahnya. Jangan sembarangan. Karena mentang-mentang kita penasaran. Kita melihatnya. Oh disana lebih rimbun lagi. Ayo kita masuk. Jangan. Tidak bisa seperti itu. Harus kita pelajari dulu. Kita cari. Hari berikutnya. Hari yang baik. Ya. Kita cari hari berikutnya nanti. Kita berkumpul dulu. Koordinasikan dulu. Kepada kawan-kawan. Kepada. Orang. Yang ini ya. Yang sudah hapal lokasi hutan. Kita koordinasikan dulu. Kita rapatkan dulu. Ada hutan yang belum pernah dimasuki. Apakah ada binatang buasnya di dalam. Atau tidak. Nah. Seperti itu. Jangan sembarangan masuk kita kawan-kawan ya. Oke. Sekali lagi saya jelaskan disini. Berita yang ada di ini ya. Dua bulan yang lalu. Saya tidak percaya itu. Dilarikan Gondoruo lah. Disembunyikan Gondoruo lah. Karena hutannya ada penghuninya. Dimana-mana ada penjaganya. Ada penghuninya kawan-kawan. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Tergantung kita. Kita harus sopan ya. Kalau kita sesuka hati kita di hutan. Insya Allah ya seperti itu. Tersesat. Kita nekat. Keluar dari peta yang kita hafal. Ya kita tersesat kawan-kawan. Saya tinggal di Sumatera. Oke. Terima kasih sudah menonton. Lestarikan terus. Hutan yang tersisa di tempat kalian. Di tempat kita. Kita jaga terus. Kelestariannya. Ya. Agar hutan ini menjaga kita. Ya. Agar hutan ini. Hutan yang tersisa menjaga kita kawan-kawan. Sopan santun di hutan. Jangan takabur. Jangan sesuka hati kita. Jangan mencaci maki. Jangan merusak hutan. Ya. Jangan merusak hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan merusak hutan. Jangan merusak hutan.